Panglima TNI Yudho Margono berang kepada KKB Papua setelah penyerangan puluhan prajurit Kosrat dan Kopassus pada 15 April 2023. KKB mengklaim menewaskan 9 prajurit TNI, namun hal itu dibanta Mabes TNI dengan mengonfirmasi korban tewas seorang prajurit bernama Pratumiftahul Arifin. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, Pratumiftahul Arifin Gugur setelah tertembak dan jatuh ke dalam jurang di hutan Papua Pegunungan. Atas kejadian ini, Yudho Margono meminta anggotanya untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. KKB Jendrawasi Kolonel Herman Tariaman menjelaskan saat ini pihaknya mengalami kesulitan komunikasi dengan prajurit di lapangan akibat cuaca berkabut. Yang merinci jika kolompok TNI yang diserang saat sedang menjalankan tugas penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Martens.